Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Hari ini aku membuat kentang balado, enak, ekonomis, praktis, langsung aja Bahan-bahannya aku pakai disini, kita bikin kentang balado jadi tentu saja Kentang, aku udah potong dadu, terus digoreng Ini gorengnya agak sedikit sampai dia kecoklatan kayak gitu ya Tapi sebenarnya sih sesuai selera, tapi menurut aku sebaiknya sampai dia kecoklatan kayak gini ya Bahan-bahannya aku pakai bawang merah, bawang putih Kalau nggak ada bawang merah pakai bombay pun bisa Laos, tomat, kemiri, terasi, daun jeruk, daun salam, cabai rawit, sereh, dan lombok besar Juga pakai kaldu bubuk, bisa pakai kaldu jamur, atau kaldu ayam, atau kaldu sapi Atau bisa di skip, diganti pakai kuah kaldu kalau kita punya, kenapa nggak Dan garam untuk perasa Ini kalau mau cabai rawitnya dibanyakin, bisa Mau ini yang disedikitin, bisa Jadi masak itu sebebas sesuai selera Aku bikinnya macam ini, gitu loh Aku mau halusin dulu semua bumbunya yang di piring ini Kecuali daun salam, daun jeruk, dan sereh juga laos Jadi yang lain ini semua aku mau haluskan Tomatnya boleh kalau nggak mau dihaluskan sekarang Tapi aku semuanya langsung aja Ini kalau mau diulek silahkan Aku di blender aja, tambahin sedikit air, nggak apa-apa Ada yang suka juga ditambahin minyak Yang kita mau aja aku tambahin sedikit air, terus di blender Lebih praktis ya Ini tadi bekas untuk gorengnya, wajannya aku nggak cuci Jadi aku hilangin aja minyaknya, ini aset minyaknya sedikit aja Mungkin aku tambahin minyaknya lagi 1 sendok makan aja Sereh, daun jeruknya diremas sedikit Dan salam, lengkuas Yang tidak di blender tadi, masukin aja semuanya Kita akan tahu minyaknya udah panas Kalau dia udah beletik-beletik Nah, kayak gini berarti minyaknya udah panas Dan dia wangi Langsung aja bumbu yang udah di blender tadi Ini aku tambahin air lagi Bikit aja ya Hanya supaya nggak ada yang terbuang bumbunya Jadi ini aku di api tinggi dulu, di api besar kayak gitu Sampai dia bener-bener menyusut airnya Baru aku agak turunkan Jadi di api kecil Supaya dia matang dengan sangat baik Karena kentangnya kan udah matang Jadi hanya mematangkan bumbunya Terus terasinya langsung aja Kayak gini Mantap Ini udah wangi banget Dan lihat deh, udah sangat reduce Ini aku di api kecil ya Kalau di api besar dia akan langsung Gosong sana, gosong sini, lengket-lengket kayak gitu Nggak jelas Nah Udah wangi banget Semua kentangnya bisa langsung masuk Wangi ya, Pak? Mantap banget Ini mau ditambahin pete Aku juga pernah bikin ditambahin pete Ditambahin teri Oh, enaknya Tambahin udang Uh, lihat Ini udah mantap sekali Makanya tadi bumbunya itu harus bener-bener mateng Karena Kalau diaduk terus Dia malah hancur si Siapa namanya Kentangnya bisa jadi Bumbur lah Ini Patamen garam Dan Kaldu bubuk Pakai micin Kalau suka Kenapa enggak? Ini masih di api yang sangat kecil ya Eh, kesukaan suamiku kayak gitu Kalau bumbunya harus Banyak Supaya ngelawuhi katanya Aku udah koreksi rasa Dengan cabai 6 Dan rawit 2 Menurut aku udah pas banget Tambah nasi Pedasnya akan Reduce Tapi kalau mau yang lebih Level-levelan Mau gue dibanyakin rawitnya Ini udah jadi Mantap banget Sereh dan daun jeruknya Udah aku singkirin ya Kayak gini aja Ini resepnya banyak banget Diambil yang secukupnya Buat dimakan hari ini Sisanya bisa taruh di wadah kedap udara Simpen di freezer Kapan mau Tinggal diangetin Gitu Cobain ya Udah jadi nih Sartu piring penuh Kapan hari kita bikinnya Pake pete Bisa pake Tempe Kemangi Yang kita suka Masak tuh bebas ya toh Paladonya aja dulu Satu sendok Wow Enak banget Menurut aku Pedasnya pas Karena aku gak begitu suka pedas Gak begitu kuat pedas Kalau mau bisa disesuaikan cabai rawitnya Ini sederhana banget Harus dicoba Please temen temen Kalau udah nyobain resep ini Hashtag DapurTemanDina Di Instagram Atau tag aja langsung DapurDina Makasih Lanjut Hari ini aku mau berbagi Bagaimana gaya hidup Hemat Gaya hidup Hemat Ala aku Keseharian kami Di keluarga ini Jadi aku belajar Bahwa Sangat bijaksana Kalau kita itu berhemat Jadi dananya itu Bisa dialokasikan Untuk hal yang lain Kita sudah melakukannya Beberapa waktu Semoga berguna Dan kalau temen temen Ada tips juga Cara berhemat Aku akan dengan senang hati ya Kalau kita bisa saling berbagi Kayak gitu Siapa tau bisa aku terapkan juga Boleh ditulis di kolom komentar Contohnya Di tempat cuci piring Sabunnya itu Sabun cuci piring itu Biasanya sangat pekat Konsentrate gitu ya Pakai sedikit aja Busanya udah banyak Dulu Keseringannya itu Sering kebuang Jadi disitu tuh terasa banget Kayak agak sering gitu loh Beli sabun cuci piring Yang ini aku belajar dari mamaku Jadi ada botol kosong Botol plastik itu Atasnya dibolongin Terus tuang yang konsentrate itu Ditambahin air Terus dikocok dikit Siap deh untuk cuci piring Jadi tidak pernah kebuang Dan aku terasa disitu Penghematannya Terus lagi Ngopi Ngopi itu aku pakai kopi instan Untuk menghemat Satu saset itu Aku pakainya cuma setengah aja Ini juga dari mamaku Sisanya buat besok Terus Spons cuci piring Katanya dibagi dua Din Oke Kita coba bagi dua Tetep beli terus gitu loh Jadi Malam itu Kalau udah gak Udah gak ada cucian lagi Dibersihin Diperes Jadi udah gak ada sabunnya Dan diperes Kayak gitu Besok kalau kita mau aktivitas lagi Baru lanjut Dia lebih Lama banget Dia berjamurnya Jadi Aku jarang juga Ganti Spons cuci piring Penghematan Terus Apa lagi ya Air AC Aku pakai Tadahan air AC Itu aku pakai Bekas cet Ember bekas cet Yang besar Kayak gitu Aku pakai Untuk nyiram Tanaman hias Nah terus Kok pakai AC Yang jadi boros dong Sama aja Aku pakai AC itu Enggak yang Jebret Terus Seharian Atau semaleman Dulu mungkin Seperti itu Tapi Kita belajar Berhemat Kalau memang sumu Kalau memang harus Nyalain Sebelum tidur 1-2 jam Aja cukup Masih ada Hawa sejuknya itu Begitu dimatikan Langsung nyalain fan Lebih hemat Sangat hemat Di Listrik Dan Air sisa Pembuangan AC Itu buat Nyiram tanaman Hias Terus Sabun Untuk cuci Pakaian Biasanya Kalau aku beli yang besar Itu Briok gitu Dituang langsung Di mesin Kayak gitu Nah Aku juga Belajar disitu Bahwa Kalau pakai takaran Itu lebih hemat Jadi aku Cari yang kira-kira Pas Jadi aku ukur dulu Oh kalau kayak gini Terlalu banyak Dia busanya Kalau kayak gini Oh kurang Aku menemukan Ada Itu sebenarnya Measurement Yang aku akhirnya Singkirin aja Buat Khusus buat itu Kalau mamaku Pakainya Takarannya itu Cup bekas Ice cream Apapun yang kita bisa pakai Apapun yang nyaman Buat kita lakukan Menurutku Itu pasti bagus Terus Bumbu-bumbu Kayak taruh Daun pisang Daun pandan Daun jeruk Daun salam Lombok besar Cabai rawit Sereh Kayak gitu-gitu Taruh di freezer Itu dia Awet sekali Aku itu Sangat jarang Setrika Dulu setrika Itu kayak Harus Sekarang Jadi kalau Dia lagi panas Kayak gitu Diambil dari Jemuran Itu kalau Langsung Dilipet Terutama Kayak kaos Baju tidur Yang sehari-hari Dipakai Kayak gitu Sebenarnya Lagi panas-panas Kayak gitu Dilipet Dia langsung Bagus Tanpa harus Tanpa harus Di setrika Kalau Habis dari Jemuran Terus Dijepret Gitu aja Baru dilipet Dia akan Lecek Dan Kurang Bagus Hasilnya Itu juga Aku dari Mamaku Mudah-mudahan Berguna Dan Kalau teman-teman Siapa tahu Ada yang tips Aku yakin Pasti Kita semua Punya Cara yang Bijaksana Menyikapi Hal-hal Yang Keseharian Kita Segitu aja Terima kasih Banyak Teman-teman Yang sudah Meluangkan Waktunya Hari ini Mendengarkan Ceritaku Sampai ketemu Di video-video Aku selanjutnya Terima kasih Banyak Apapun itu Stay humble